Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas melaksanakan Lomba Muarnai dan Melukis yang diikuti tingkat SD Sederajat dan SMP Sederajat di Pendopo Balai Rungsari Sambas, Rabu 2 Oktober. Untuk Lomba Muarnai diikuti tingkat SD Sederajat dan untuk Lomba Melukis diikuti tingkat SMP Sederajat. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Urai Iskandar, KASI, STAF, para juri, guru pendamping dan para peserta lomba. Sebelum acara dimulai, para peserta lomba diajak untuk mengunjungi Museum Daerah Sambas. Ketua Panitia, Aryadi dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan Museum Daerah kepada peserta didik dan dewan guru yang ada di Kabupaten Sambas. Bahwa kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang ada di bidang kebudayaan yang mana program kegiatan ini adalah melakukan kegiatan pengelolaan Museum Daerah karena kita akan memperkenalkan Museum Daerah kita yang ada di Sambas ini kepada peserta didik maupun kepada dewan guru yang ada di Kabupaten Sambas. Perlu kami sampaikan maksud dari kegiatan ini adalah salah satu lomba mewaknai dan melukis merupakan salah satu program dan kegiatan pengelolaan Museum Daerah Sambas pada bidang kebudayaan tahun 2019 yang merupakan kegiatan yang efektif untuk mengekspresikan potensi estetika sekaligus menumbuhkan karakter budi pekerti dan milan nilai kasih sayang dan menyesalikan seni yang ada di Kabupaten Sambas ini terutama terhadap di lingkungan jenjang pendidikan SD, MI, ICP, dan MTS. Perlu kami sampaikan padahal tujuan kegiatan ini pertama adalah melatih anak-anak kita mengenal aneka warna dan nama-nama warna untuk cincang SD maupun MI sedangkan untuk yang kedua adalah tujuan ini adalah melatih anak untuk memilih kombinasi warna dan membantu anak untuk belajar keselasian dan kesimbangan warna. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Wurai Iskandar dalam sambutannya berharap museum daerah bisa masuk ke sekolah-sekolah dan memperkenalkan arti serta manfaat museum bagi generasi bangsa khususnya untuk masyarakat Kabupaten Sambas. Dengan adanya kegiatan ini, para peserta didik bisa berkreasi lewat media lukis dan mewarnai. Dia berharap segala potensi yang ada harus dikembangkan dan dia berterima kasih kepada sekolah dan guru yang telah bersedia mengikuti kegiatan ini. Harapan kami bahwa museum nanti ke depan bisa menjadi museum masuk sekolah. Nah, bukan museum masuk SMP, masuk SDI, bukan. Artinya pagelaran museum itu bisa dilaksanakan di sekolah. Itu ke depan. Mudah-mudahan cita-cita kami di Dinas Pendidikan itu betul-betul dapat memperkenalkan arti dan manfaat museum bagi generasi bangsa Indonesia, khususnya bagi masyarakat Sambas. Masih banyak masyarakat kita, guru-guru kita yang belum tahu keberadaan museum. Saya yakin itu. Bahkan mungkin kalau ditanya itu, guru-guru ada kegiatan? Ada. Nah, untuk inilah dengan tujuan kegiatan ini, mudah-mudahan kita dapat nanti bercerita. Dan bahkan kalau dapat nanti guru-gurunya mengatak peserta didik kelas. Kelas 4, 5, 6 misalnya, kelas berapakah misalnya, berkunjung ke museum. Boleh, Pak? Boleh. Tapi minta izin beberapa surat, misalnya dengan Dinas Pendidikan Berayaan, mau mengundungi museum. Pada tanggal sekian, jam sekian, membawa anak peserta didik jumlah sekian. Itu mungkin juga lebih baik kita adakan acara di sekolah itu sejenis dharma wisata. Ataupun karya wisata. Dengan kegiatan ini, mudah-mudahan peserta didik dapat mencurahkan segala perasaannya melewat media lukis. Atau misalnya dengan mewarnai, sesuai dengan yang dimiliki mereka. Potensi yang dimiliki, kita kembangkan. Terima kasih kepada sekolah, kepada guru-guru yang bersedia mendampingi dan bersedia ikut cerita dalam acara ini. Bapak-Ibu adalah orang yang luar biasa, mampu untuk membimbing, membina dan melatih peserta didiknya. Saya yakin nanti harapan kita adalah semua yang ikut ini. Harapan kita adalah pesertanya, adalah juara. Kabit Kebudayaan, Uray Rizah Fahmi dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dalam rangka mensosialisasikan museum daerah kepada masyarakat, terutama di dunia pendidikan. Jadi kegiatan ini merupakan program dari kami dalam rangka untuk mensosialisasikan museum kepada masyarakat, terutama kepada dunia pendidikan, yaitu anak-anak kita yang SD dan SMP, SMA, serta mahasiswa yang dibuat ini yang ada di Kabupaten Sambas. Ini adalah salah satu program, harapan kami ya, apa yang didapatkan hari ini ya, bukan bisa menjadi cabut bagi kita untuk maju ke arah yang lebih bagus lagi, atau bagi kami juga kegiatan ini merupakan kegiatan yang pertama kami, pertama kali kami melaksanakan dalam rangka mensosialisasikan museum daerah Sambas ini kepada masyarakat, bahwa kita ini ada museum, museum daerah, yaitu museum yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi di Sambas ini ada dua museum, museum daerah Sambas, dan satu museum swasta, museum Pak Aji Sudhanur. Kegiatan mewarnai dan melukis tingkat SD dan SMP ini diikuti sebanyak 60 siswa. Tampak para peserta lomba sangan antusias mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pada lomba mewarnai, juara pertama diraih Madrasa Ibtidaya 3 Sambas, juara kedua diraih Sekolah Dasar Negeri 5 Durian, juara ketiga diraih SD Negeri 1 Mentawa, dan juara keempat diraih Madrasa Ibtidaya 1 Sambas. Sedangkan untuk lomba melukis, juara pertama diraih SMP Negeri 2 Paloh, juara kedua diraih SMP Negeri 1 Sambas, juara ketiga diraih SMP Negeri 2 Sambas, dan juara keempat diraih SMP Negeri 3 Tekarang. CSM TV maddahkannya.